selamat menikmati pertama ini adalah sticknya ya ada 2 stick getar getir ada 2 stick ya kemudian ada memory card 64 MB oh iya yang ada lengkap kayak gini cuma di tempat kita ya, kalau di tempat lain mungkin tanpa ini, tanpa memory card dan memory cardnya mungkin cuma 8 MB ini ada kabel audio video, ada kabel power ya ini pengetnya sendiri ya ini PS2 pakai network adapter pakai harddisk 160 GB juga biasanya gamenya kurang lebih status game oke sekarang kita akan mencoba menghidupkannya ya kita hidupkan TV dulu kita pastikan dia di jalur audio video ya jalur audio video itu bentar ini kita hidupkan terus ya audio video ini ini ya update ya ini ini fungsinya untuk nge-shape ya untuk nge-shape game misalnya kita main GTA 5 ya GTA 5 GTA GTA San Andreas gitu terus kita sudah sampai di level 17 nah, kalau kita tanpa ini kita setiap kali kita mematikan terus kita memulai main lagi kita akan terus memulainya dari level 1 tapi kalau ada ini kita akan main sesuai dengan setan kita misalnya kita sudah sampai level 17 kita set otomatis nanti kita panggil lagi datanya memakai ini kita mulainya bukan dari level 1 tapi dari level 17 jadi fungsinya ini itu ya kemudian ini dipasang disini ya jadi untuk nge-set game-gamenya nah, kemudian ini game yang sudah ada ini satu halaman ini adalah 18 2 3 4 5 6 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 gantung gini ya kemudian kita mencoba untuk mencek di sini ya kita coba di air airnya nah ini saya mau tes ini ya apa analognya ya tapi analog sebelah sini kayaknya tidak fungsi karena gamenya tidak tidak ini tidak menggunakan terus apakah stick ini bergetar kita bisa cek dari ini ya kalau dia kena apa kena tembak dia akan bergetar seperti ini nah itu bergetar ya coba kita sekali lagi ya kalau dia kena tembak dia bergetar nah seperti itu ya jadi itu bukan ada hantunya tapi memang bergetar jadi otomatis dia bergerak ya oke untuk mengganti gimnya kita cukup pencet ini ya nah sampai jadi dia merah kita pencet lagi ya terus untuk ngecek fungsi sticknya yang yang sebelah ini kita pakai game kita pakai game black ya kita pilih game black ya kayak gitu gitu ya 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 Nah ya seperti ini ya Jadi berfungsi ya Kalau kita diam ya diam aja Terus yang ini fungsinya lain lagi Oke terus untuk Mengeliat Apa tombol-tombol ini berfungsi atau tidak Saya biasanya memakai game Tekken Oke kita lanjut Kita cari game Tekken ya Saya menggunakan game Tekken 5 ya Nah ini atas bawah ya Ini atas bawah fungsi ya Berarti ya Terus kemudian untuk kiri kanannya Nah kayak gini fungsi ya Ini kiri kanan Ini atas bawah Terus kita fungsi ini Tombol Ya Ini Ini Juga ini Terus kemudian ini Jadi begitulah cara saya mengecek Apa Fungsi-fungsinya ya Kemudian kita Kita lanjut dengan Game apa aja sih yang ada disini Oke ini dari pertama ya Ada One Piece Anubis Action Man Atom Kemudian ada Egg of Empire 2 Air Rae 3 Airborne Trop Aladdin The Quiz For The Treasure Army Man Asterix Orbele Balak Kuda Basara Heroes 2 Kemudian ada Bassmaster Fishing Ada Ben 10 Alien Post-Speed Field Gag Attack Kemudian ada Black Ada BMX X-X-X-X Bola Pantai Bomberman Battle Ada Buding Guy Kemudian ada Bully Kemudian ada Burnout 3 Take Down Capcom Persus SNK Kemudian ada Casper Ada Chaos Legend Ada Contra Set Red Saldir Kemudian ada Tulsut Ada Crash Bandicoot Crash Nitro Cat Ada Crazy Taxi Ada Death Jam Ada Devil My Try 3 Kemudian di Game on Rumble 2 Dynasty Warrior 2 Downhill Domination Dragon Ball Z Dan KSC 3 Meteor Kemudian ada Dude Ada Dynasty Warrior 6 Ada Fast and Furious Ada Fisherman Mancing ya Ruitfall Ghost Rider God Hand Kemudian ada God of War 2 God of War 1 Golden Egg Golden Knight Garo Kemudian GTA SA Indonesia Kemudian ada Guitar Hero 2 Extreme Kemudian ada Guitar Hero Pop Indo Kemudian ada Harvest Menteri Shep The Homeland Ada Herakles Ada Hot Wheels Bated Kemudian ada Jacket Ada James Bond 007 Operating or Nothing Jurassic Park Operation Genesis Kemudian ada Camera Rider 555 Kemudian ada Kurang-kurang Ninja Ada Lego Batman Ada Lego Sargent Mania Ada Marvel vs Capcom 2 Kemudian ada Master Jam Ada Master Mortal Kombat Salon Mount Kemudian ada MotoGP 2013 MotoGP 08 MX vs ATP Kemudian ada Nascar Amber Rushing Ada Note 4 Speed Most Wanted Note 4 Speed Underground One Piece Grand Beto 3 Onimusa 3 Pac-Man River PES 2022 Raiden 3 Rampage Rata Toilet Resident Evil 4 Rocky 2 Smackdown Pines Spider-Man 3 Spongebob Striker 45 Superbike GP Hang Tank Battle Kemudian ada Tarzan Kemudian ada Tekken 5 Tenchu 4 Tetris The Sim Cash Swipe The Warrior Toy Story 3 The Transformer Armada Kemudian ada UFC Prodown Ultraman Nexus Kemudian ada Up The Video Game Amplit Night Winning Eleven 10 Winter Winning Eleven 10 2002 Final Kemudian Lexena Extreme X-Rest Line Zombie Hunter Dan Juma Jadi itu Game-game yang sudah Terinstall di dalamnya Oke Sekian dulu teman-teman Terima kasih banyak Atas Attention-nya Kita lanjut ke Next Level Next Time And Next Season Terima kasih Terima kasih Terima kasih.